Pemirsa para pesepeda menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan jalur sepeda permanen di sepanjang jalan Sudirman Tambrin. Dengan adanya jalur permanen ini, mereka mengaku lebih aman dan nyaman saat bersepeda. Meski masih dalam tahap uji coba, para pesepeda minggu pagi sudah menggunakan jalur sepeda permanen di sepanjang jalan Sudirman Tambrin, Jakarta Pusat. Para pesepeda mengaku lebih aman dan nyaman bersepeda di dalam jalur permanen karena tidak bersinggungan langsung dengan kendaraan lain. Meski begitu tidak sedikit juga yang lebih memilih bersepeda di luar jalur permanen. Mereka menilai jalur sepeda permanen yang disediakan cukup sempit, terlebih jika akhir pekan. Hari minggu terlalu sempit Pak, tapi kalau hari biasa bagus sih untuk keamanan pesepeda ya. Karena pagi-pagi banyak sepedanya kencang-kencang gitu, tapi disini bagus sih kalau hari biasa ya pagi-pagi Pak. Sangat bagus sekali ya, karena memfasilitasi untuk para pengguna sepeda supaya lebih aman dan lebih tertib. Semakin semangat lagi untuk pesepedanya. Sejumlah petugas Satpol PP bersama Dinas Perhubungan pun terus berusaha mengarahkan para pesepeda agar dapat berkendara di dalam jalur yang sudah disediakan. Jalur sepeda permanen ini rencananya akan membentang sepanjang 11,2 km dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan. Uji coba jalur sepeda permanen berlangsung selama tahap penyempurnaan yang ditargetkan rampung pada akhir Maret mendatang. Dari Jakarta, Fikirian, Irian Syahwah Yudi, Galibagas, INews, melaporkan.